Hai sejarah kontroversial Putri Fauzia Fuad dari Mesir ratu tercantik Iran putri Fauzia dari Mesir sangat cantik menurut standar Barat fotografer terkenal Cecil Beaton menggambarkannya sebagai Venus Asia dengan wajah berbentuk hati yang sempurna dan mata biru pucat namun tajam sementara yang lain membandingkannya dengan legenda Hollywood seperti Vivian Leigh dia muncul di sampul majalah live sebagai ratu Iran tercantik yang membuatnya sontak terkenal di dunia sejak awal menikahi putra mahkota Iran yang tampan Muhammad Reza Pahlavi bukanlah kisah yang menyenangkan untuk prinses Fauzia pernikahan keduanya murni bersifat politik untuk menyatukan kerajaan Islam Mesir dan Iran pada saat yang sama Maher Pasha sedang mengerjakan rencana untuk menikahkan saudara perempuan Faruk yang lain dengan Raja Faisal II dari Irak dan dengan putri Emir Abdullah dari Jordania ambisinya saat itu adalah untuk membentuk blok yang didominasi Mesir di Timur Tengah pernikahan tersebut juga penting karena menyatukan kerajaan Sunni dari Fauzia dan kerajaan Syiah dari Reza Bapak Lavi mereka hanya pernah bertemu satu kali kemudian menikah dalam upacara mewah ia telah didorong ke dalam pernikahan yang terkenal bahkan kehidupan tempat tidur Fauzia yang berantakan berubah menjadi rahasia publik hubungan Fauzia dengan ibu mertua dan kakak ipar perempuannya sangat bergejolak karena ibu suri dan putrinya melihat Fauzia sebagai saingan untuk kasih sayang putra mahkota para wanita ini bermusuhan satu sama lain bahkan kakak iparnya memecahkan fas bunga di atas kepala Fauzia belum lagi skandal Syah Muhammad Reza yang suka main perempuan dan tidak setia parahnya Raja tidak menutupi jika ia memang sering terlihat berkeliling dengan wanita lain di pusat kota sejak tahun 1940 dan seterusnya rumor beredar jika Fauzia bales dendam berselingkuh dengan pria lain meski sebagian pendapat membantah hal ini sebagai gosip tidak lama kemudian muncul laporan CAA jika sebenarnya Fauzia mengejek dan mempermalukan Muhammad Reza karena impotensinya benar sekali masa itu pemerintah Amerika sedang mengawasi timur tengah dengan sangat ketat termasuk kehidupan ranjang Fauzia dan Syah Iran dimana munculnya berita ini tentu memperburuk citra Raja Iran masalah keluarga Muhammad Reza dan hubungan mereka yang di ujung tanduk membuat sang ratu depresi ketika duta besar Mesir menjenguk Fauzia ia menyaksikan bagaimana ratu tercantik Iran telah berubah sangat drastis ia melaporkan jika sang putri hanya tinggal kulit dan tulang sementara tulang belikatnya menjorok keluar seperti sirip ikan yang kekurangan gizi prinses Fauzia telah melalui banyak hal pahit dalam hidupnya ia telah kehilangan gelarnya sebagai ratu Iran ketika bercerai dengan Raja Reza Pahlavi serta kehilangan gelar putri Mesir saat kakaknya Raja Faruk I digulingkan dari tahtanya dan siapa sangka jika semua ini adalah awal cerita tragis sang putri berikut adalah sejarah lengkap putri Fauzia dari Mesir sebelum kalian lanjut jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia Fauzia binti Fuad lahir pada 5 November 1921 di Istana Alexandria ia merupakan putri tertua Raja Fuad I dari Mesir dan istri keduanya Nazli Sabri selain saudara perempuannya Faiza, Faika, dan Fatiha ia juga memiliki satu-satunya saudara laki-laki yaitu Faruk masa kecil Fauzia tidaklah menyenangkan karena ayah dan ibunya saling membenci Raja Fuad mengurung ibunya yang memiliki ambisi keras di istana bahkan Raja pernah menampar istrinya ketika ia menentangnya meskipun Prinses Fauzia menempuh pendidikan bergengsi di Swiss dan ia fasih berbahasa Inggris, Perancis, dan Bahasa Arab pendidikan praktis sang putri sangatlah kurang Fauzia digambarkan sebagai gadis kecil yang dibungkus kertas kado manis dengan kenaifannya ketika Prinses Fauzia kembali ke Mesir setelah selesai sekolah ia berharap dapat menjalankan kebebasan yang sama di istananya namun keluarganya mengharapkan ia untuk mematuhi tradisi Mesir dan tetap teguh di dalam istana saat Fauzia berusia 18 tahun orangtuanya mulai mencari suami yang memenuhi syarat dan mereka akhirnya memilih Muhammad Reza Pahlavi putra Shah Iran yang merupakan penerus tahta saat itu keluarga kerajaan Iran masih baru dan belum terbiasa berurusan dengan bangsawan Mesir dimana hal ini menyebabkan beberapa momen yang sangat canggung sebagai contoh kerajaan Iran mengirim banyak hadiah pernikahan dimana hal ini benar-benar dibenci oleh keluarga kerajaan Mesir sayangnya Fauzia tidak memiliki hak untuk bicara tentang masa depan pernikahannya kakaknya Farouk yang sudah naik tahta menjadi Raja Mesir mengambil keputusan yang menurutnya hal tersebut menguntungkan dua kerajaan ketika Muhammad Reza mengunjungi keluarga calon pengantinnya Raja Farouk mengajak pasangan tersebut berkeliling Mesir menunjukkan kepada mereka piramida Universitas Al-Azhar dan situs terkenal lainnya di Mesir di pertemuan ini orang-orang sudah bisa menebak betapa tidak cocoknya mereka putra mahkota Muhammad Reza mengenakan seragam militer sederhana sementara Raja Farouk yang mewah mengenakan setelan desainer Raja Farouk merunjukkan kemewahan Istana Mesir dan ia yang terkenal sebagai Raja Gemuk banyak selingkuhan dan bebas belanja memang sering dikritik publik pada masa itu kalian bisa mendapatkan skandal pemerintahan Raja Farouk I dari Mesir lengkap dengan istri dan para selingkuhannya di video saya sebelumnya meskipun Raja Farouk secara resmi menandatangani perjodohan adik perempuannya pada Mei 1938 Muhammad Reza justru hanya membaca kabar pertunangannya dalam siaran pers seperti orang lain di dunia ini dan hanya bertemu sekali dengan calon pengantinnya pada tanggal 15 Maret 1939 prinses Fauzia dan putra mahkota menikah dalam sebuah upacara mewah di Istana Cairo tidak puas dengan tingkat kemewahan ini kakak Fauzia Raja Farouk juga mengadakan resepsi yang mencakup 20 hidangan mewah Fauzia menganggap jika momen ini adalah yang pertama dan terakhir ia merasa bahagia karena putra mahkota Muhammad Reza tidak bisa berbicara bahasa Turki yang merupakan salah satu bahasa elit Mesir selain bahasa Perancis dan putri Fauzia digambarkan hanya kompeten dalam bahasa Persia maka keduanya berbicara satu sama lain dalam bahasa Perancis setelah pernikahan Fauzia berangkat bersama ibunya ke Iran dan segera mengalami pertanda buruk para wanita kerajaan memutuskan untuk pergi dengan kereta api di mana mereka mengalami pemadaman listrik berkali-kali Fauzia dan ibunya bercanda bahwa perjalanan mereka saat ini adalah perjalanan untuk pergi berkemah tentu semuanya tampak indah ketika Fauzia memasuki negara tersebut mereka mengadakan upacara pernikahan kedua di Istana Marmer yang indah sementara jalan-jalan kota dipenuhi dengan spanduk dan lengkungan yang meriah makan malam pernikahan mereka bergaya Perancis dengan kafiar dari laut Kaspia ikan, unggas, dan domba usai pernikahan megahnya Fauzia dengan cepat menemukan bahwa keluarga suaminya lebih dari sekedar aneh ayah mertuanya Syah Rezakan adalah seorang pria yang mendominasi dan keras Syah Rezakan menganggap jika ia memberikan kasih sayang terhadap putranya itu akan membuat Muhammad Reza menjadi seorang anak yang lembek serta beresiko menjadi seorang gay akibatnya putra mahkota nyaris tidak tahu bagaimana menunjukkan emosi yang sebenarnya kepada Fauzia setelah pertengkaran hebat dengan kakak ipar dan ibu mertuanya hubungan Fauzia dengan suaminya menjadi lebih dingin mungkin jika Muhammad Reza mencoba mendamaikan masalah keluarga internal kerajaan sang putri tidak akan jatuh dalam depresi beratnya Fauzia digambarkan hidup seperti pertapa menghabiskan waktunya sebagian di istana dan sering menolak menghadiri acara resmi bahkan setelah suaminya memintanya untuk datang Fauzia memahami tugasnya untuk memberikan iran ahli waris jadi pada bulan Oktober 1940 ia melahirkan anak perempuan mereka Syahnaz Pahlavi dan bukannya anak laki-laki yang diharapkan suaminya sayangnya mereka tidak pernah memiliki anak lagi pada tahun 1942 ayah mertuanya meninggal menjadikan Muhammad Reza Shah baru Iran dan ia adalah ratu Iran itu adalah puncak dari takdir kejayaannya dan Fauzia semakin terikat dengan pernikahannya yang hancur Muhammad Reza menuliskan bentuk ketidakpuasannya pada Fauzia dan pernah menulis dalam memoarnya Mission for my country bahwa satu-satunya cahaya bahagia dari seluruh pernikahannya dengan ratu adalah kelahiran putri mereka Prinses Sahnaz Pahlavi pada akhirnya Fauzia adalah ketidakcocokan besar di istana Iran penderitaan mentalnya semakin memburuk pada tahun 1944 di mana ia pergi menemui dokter untuk mengatasi depresinya pada Mei 1945 Fauzia mengeksekusi tahap pertama dari rencana pelariannya tahun itu Fauzia meninggalkan Iran menuju Mesir dengan dalih merindukan atmosfer kosmopolitan Cairo namun kenyataannya semuanya jauh lebih rumit Banyak teori beredar hingga hari ini tentang kaburnya sang ratu dalam memoar saudara perempuan Shah menegaskan bahwa Fauzialah yang ingin mengakhiri pernikahan mereka sementara Shah Iran berkali-kali memohon padanya untuk kembali dan berdamai pada akhirnya butuh tiga tahun yang panjang bagi Iran untuk secara resmi mengakui keinginan Fauzia dan memberinya perceraian konsekuensinya mantan ratu Iran harus menyerahkan gelar dan tanahnya di Iran sebelum ia kembali ke Mesir satu-satunya syarat yang dibuat Shah terhadap mantan istrinya adalah bahwa ia harus menyerahkan hak asuh putrinya gadis berusia lima tahun tersebut harus tinggal di istana Iran dan Fauzia hanya bisa mengharapkan waktu kunjungan yang kaku dengan putri tunggalnya saat tinggal di Mesir Fauzia bertemu dengan Kolonel Ismail Shirin seorang anggota terkemuka masyarakat Mesir pada 28 Maret 1949 mereka kemudian menikah tepat setahun setelah perceraiannya dengan Shah Iran meski pasangan tersebut memiliki dua anak bukan berarti Fauzia pernah melupakan Shah Nas ia selalu bersikeras saat musim panas di Swiss untuk melihat putri pertamanya meski kunjungannya cenderung kaku selama pernikahan keduanya Prinses Fauzia hidup dalam kemewahan di Istana Cairo tetapi pada tahun 1952 sebuah kudeta tidak hanya menggulingkan saudara laki-lakinya Raja Faruk tetapi juga menggulingkan seluruh monarki yang berarti Fauzia adalah target berikutnya pasca revolusi 1952 prinses Fauzia dari Mesir bukan lagi seorang putri kaum revolusioner melucuti gelarnya dan ia kehilangan sebagian besar harta miliknya sekarang ia adalah Fauzia Shirin menyandang marga keluarga suaminya dan hidup seperti orang biasa Tahun 1976 beberapa dekade setelah kudeta yang menghancurkan hak istimewa kerajaan Presiden Mesir Anwar Sadat menjangkau keluarga Fauzia Pertama ia mengundang putrinya Prinses Sahnas Pahlavi dan mereka kemudian mengunjungi Fauzia di vila pribadinya sang putri membuat permintaan mengujudkan untuk mengunjungi istananya yang sudah 24 tahun tidak pernah ia injak sejak revolusi Mesir pada akhirnya kunjungan Fauzia ke istana masa kecilnya sungguh memilukan pelayan lamanya mendengar tentang kunjungannya dan bergegas keluar untuk menemuinya di halaman istana dimana mereka menyambut mantan putri dengan air mata berlinang saat itu Fauzia membawa kelompok tersebut dalam tur pribadi ke rumahnya yang dulu pada satu titik ia menunjuk ke ayat-ayat Alquran yang tertulis di dinding istana dan berkata sebagai berikut saya khawatir saya pikir saudara laki-laki saya tidak membaca semua ayat Alquran dengan cermat jika dia melakukannya kita akan tetap berada disini sebagai keluarga kerajaan yang berkuasa dua kali dalam hidup saya telah kehilangan mahkota dulu saya adalah ratu Iran dan pernah menjadi putri disini sekarang semuanya sudah hilang dan itu tidak masalah tahun 2005 media secara keliru melaporkan bahwa Fauzia telah meninggal mereka salah mengira ia dengan keponakannya prinses Fauzia Farouk di akhir hidupnya Fauzia memastikan jika ia tidak akan pernah lagi untuk terjebak dalam perhatian publik akibatnya sang putri berubah dari ikon ratu tercantik Iran disampul majalah live menjadi wanita biasa yang menghindari sorot kamera ia hidup sampai usia 91 tahun dan meninggal dengan damai karena sakit sama seperti kehidupan yang ia harapkan pemakamannya adalah urusan yang tenang bahkan surat kabar nyaris tidak melaporkan apapun tentang kematian mantan ratu Iran sekaligus mantan putri Mesir Fauzia pasti senang ia telah benar-benar dilupakan terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir jika kalian suka dengan video ini jangan lupa klik tombol subscribe like comment dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya